Sampai jumpa di video selanjutnya untuk melakukan persiapan. Mengingat sebagai tuan rumah Liga 3, tim sepak bola kebanggaan Kota Tangerang itu setidaknya bisa meraih target juara. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang sendiri kini tengah mempersiapkan berbagai keperluan. Kepala Dispora Kota Tangerang, Kaunang, menyebut rehabilitasi telah dilakukan di sejumlah bagian stadion, termasuk mengganti rumput yang ada saat ini dengan rumput berstandar internasional. Sebaya kita permisif sekali dengan event-event regional, nasional, bahkan internasional. Untuk perbaikan venue sendiri, Pak, ada? Ya, perbaikan venue, benteng akan kita ganti rumput yang lebih bagus lagi. Kita sudah dengan kesiapannya matang, kita sudah kelihatan, kita sudah kelihatan, kita sudah kelihatan. Target sendiri gimana, Pak? Target? Targetnya berjualan. Versi Kota Tangerang yang keluar sebagai runner-up Liga 3 wilayah Banten akan mendampingi tim Adiaksa Farmel FC mewakili Banten ke Liga 3 Nasional yang akan dimulai pada bulan April mendatang. Dari Kota Tangerang, Banten, Anggung Andika Indrawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.